Hai semuanya, balik lagi di Youtube channel aku Dita Hai buat kalian yang baru mampir di video ku, selamat datang aku Dita Kalian bisa subscribe channel ini karena nantinya kalian bakalan dapet video seputar beauty, lifestyle, dan yang lainnya Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di atpredita.ns Oke, di video kali ini aku akan bahas kandungan skincare yang lagi rame banget di dunia perskincairan Dan yang katanya bisa sebagai alternatif natural retinol Jadi buat kalian yang nggak bisa pakai retinol entah karena kulitnya nggak bisa nerama retinol atau lagi hamil Karena bumil itu kan nggak disarankan ya untuk menggunakan retinol Jadi kalian bisa pakai kandungan skincare ini apalagi kalau bukan bakuciol Nah kandungan bakuciol ini katanya punya cara kerja yang mirip kayak retinol Dan ampuh juga untuk mengatasi berbagai macam masalah kulit seperti retinol Contohnya garis halus, kerutan, kulit mulai kendor, pokoknya kayak tanda-tanda penuaan gitu Oke aku bakal sharing lebih detailnya lagi mengenai kandungan bakuciol ini Dan kapan sih kulit kita itu butuh kandungan yang namanya bakuciol Plus nanti juga ada rekomendasi produk lokal yang ada kandungan bakuciolnya Tapi sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya Biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya Jadi bakuciol ini berasal dari tanaman PUBG yang asalnya dari India Nah tanaman itu sendiri memang udah dari lama terkenal sebagai pengobatan Seperti penyembuhan ruam, gatal, dan pengobatan luka Tanaman yang diambil dari daun dan bijinya ini kemudian diproses dan keluarlah kandungan bakuciol Yang memiliki sifat anti jamur, anti inflamasi, anti oksidan, dan juga anti aging Nah anti agingnya ini yang katanya mirip kayak retinol Jadi pernah ada salah satu penelitian tentang bakuciol dan retinol Yang hasil studinya itu menyimpulkan kalau bakuciol ini sama efektifnya dengan retinol Tapi lebih minim resiko iritasi Dan diklaim kalau bakuciol ini lebih aman dipakai sama ibu hamil dan ibu menyusui Tapi tetep aja harus dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya jadi biar lebih aman Terus selain aman digunakan untuk bumil dan pusui Bakuciol ini juga aman digunakan untuk para remaja yang usianya sekitar 15 atau 16 tahun Itu yang memang tidak disarankan untuk menggunakan retinol Jadi bisa menggunakan skincare yang ada kandungan bakuciolnya Untuk mempersiapkan kulit wajahnya pas tua nanti atau untuk memperkuat skin barriernya Terus karena minim resiko iritasi jadi bakuciol ini lebih fleksibel Bisa dipakai di pagi dan malam hari dan bisa juga dicampur sama bahan aktif lainnya Beda dengan retinol Kalau retinol itu memang disarankan penggunanya itu di malam hari Karena kalau dipakai di pagi hari itu biasanya kulit akan lebih sensitif kalau terkena sinar matahari Nah nilai plusnya untuk kebanyakan produk yang mengandung bakuciol ini berbentuk face oil Jadi dibandingkan dengan retinol yang punya efek samping Salah satunya itu bisa bikin kulit kering bahkan sampai pengelupasan karena regenerasi kulit Ini berbeda dengan bakuciol yang formatnya face oil dan tinggi antioksidan Jadi bisa bikin kulit tetap lembab walaupun bisa kasih efek yang sama seperti retinol untuk regenerasi kulit Oke jadi itu tadi introduction mengenai kandungan bakuciol Dan sekarang saatnya yang udah ditunggu-tunggu pasti sama kalian untuk rekomendasi produknya Aku merekomendasikan produk lokal dari Indogonic Beauty yaitu Bakuciol Intensive Face Oil Bakuciol Intensive Face Oil ini mengklaim produknya sebagai anti-acne treatment, anti-aging treatment, natural retinol alternatif, dan sensitive skin friendly Jadi face oil ini memang diformulasikan untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif dan berjerawat Karena bisa untuk menyembuhkan jerawat, mengurangi kemerahan yang ada di kulit, bisa untuk menyamarkan garis halus dan juga kerutan Yang aku suka dari Indogonic Beauty ini mereka itu memiliki konsep clean beauty Jadi produk-produknya itu clean ingredients, blend of botanical, synthetic fragrance free, artificial coloran free, vegan, and not animal tasting Semuanya tertera di kemasan luarnya ini cukup informatif juga karena mulai dari penjelasan produknya, cara penggunaannya, ingredientsnya, dan juga ada nomor Bepomnya itu semuanya tertera di sini Kalau untuk kemasan botolnya ini bahannya kaca, tebal juga dengan aplikator pipet Dan kaca ini juga bening sih jadi bisa tahu isi dalamnya itu tinggal seberapa Ada keterangan sama produknya di sini Dan juga isinya itu 15 ml Kalau dilihat dari luar kemasannya ini tuh udah kelihatan banget Kalau teksturnya itu cair, jadi mau aku coba swatch di tangan Ini kalau aku aplikasiin ke tangan, dia tuh langsung ngalir gitu Dan baku cial dari Indogonic Beauty ini termasuk face oil yang ringan banget Nggak berasa kayak oil yang tig yang kayak kalau diaplikasiin ke kulit tuh berasanya berat dan makin oily gitu, enggak Karena teksturnya juga cair, jadi cepat meresapnya ke kulit Terus untuk aromanya, ini tuh bener-bener fresh citrus, jadi segar banget Ada di dalam list ingredients-nya juga kalau produk ini tuh menggunakan citrus essential oil Cuma wanginya memang nggak terlalu menyengat banget Jadi aku suka sama aromanya dan nggak mengganggu aku sama sekali Oke, selain kandungan baku cial yang udah aku jelasin panjang lebar tadi Ada juga kandungan squalene dengan konsentrasi yang tinggi dan mudah juga diserap sama kulit Kandungan ini tuh sangat-sangat menghidrasi dan bisa mengunci kelembapan badau kulit Jadi bisa membuat kulit tetap lembab dan juga halus Terus selebihnya itu ada beberapa essential oil yang memang bagus untuk menutrisi kulit Tapi perlu diperhatikan lagi list ingredients-nya Karena memang ada beberapa orang yang nggak cocok atau kulitnya itu sensitif terhadap essential oil Lanjut untuk cara penggunaannya itu cukup pakai 2-3 tetes aja ke telapak tangan Sebelumnya pastiin tangan kalian udah dalam keadaan bersih ya Nah aku pakai baku cialo intensive oil ini di skincare rutin pagi dan malamku Kalau di pagi hari itu biasanya aku pakai sebelum pakai sunscreen Jadi bisa dipakai setelah pakai moisturizer atau sebagai pengganti moisturizer Terus kalau untuk malam hari biasanya aku pakai di step terakhir rangkaian night skincare rutin aku Nah ini wajahku udah selesai pakai skincare malamnya Tinggal aku tutup aja pakai baku cialo intensive oil Terus aku gosokin ke tangan Apis itu tinggal diolesin aja ke wajah Sambil dipijat secara lembut Aku sendiri udah pakai face oil ini sekitar 2 mingguan lebih Atau mau ke 3 minggunya ini Yang aku rasain itu nyaman-nyaman aja Karena berasanya juga ringan, nggak berat Melembabkannya juga juara Dan nggak bikin makin oily juga walaupun tampilannya tuh glowing banget gini Selama pakai face oil ini di aku lagi nggak ada jerawat aktif Dan memang nggak tumbuh jerawat juga Komedoku juga aman Sama yang aku rasain itu pori-pori yang di sekitar sini itu semakin mengecil Tapi kalau untuk efek anti-agingnya di aku belum terlalu ngerasain banget sih Mungkin belum atau memang masih butuh waktu juga buat ngerasain efeknya Cuma di aku itu jadi berasa kulit aku itu makin halus gitu Oke jadi kapan waktunya kalian butuh kandungan baku ciol dan kenapa aku merekomendasikan produk yang ada kandungan baku ciolnya Itu untuk kalian yang wajahnya berjerawat yang udah cobain skincare untuk acne treatment tapi malah bikin kulit kalian jadi kering dan mengelupas terus malah jadi kemarahan gitu Kalian bisa cobain face oil yang ada kandungan baku ciolnya Atau kalian yang belum berani cobain retinol tapi pengen dapetin efek yang sama kayak cara kerjanya retinol atau kulit kalian itu memang sensitif terhadap retinol Jadi kalian bisa ganti skincare kalian yang mengadu baku ciol karena memang lebih minim iritasinya Terus untuk bumil dan busui yang butuh skincare yang aman kalian bisa pakai baku ciol ini sebagai pengganti retinol Dan face oil dari Indoganic Beauty ini tuh cocok banget buat kalian yang baru pertama kali mau cobain face oil karena ringan banget dan nyaman juga dipakainya di wajah Kalau kalian mau campurin sama bahan aktif lainnya itu kalian bisa coba sendiri di tes di kulit kalian itu aman atau enggak Jadi balik lagi yang namanya skincare itu cocok-cocokan yang cocok di aku itu belum tentu cocok di kalian atau yang cocok di kalian itu juga belum tentu cocok di aku Oke jadi itu tadi honest review aku untuk baku ciol Intensive Face Oil dari Indoganic Beauty ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka kalau kalian suka please like this video dan subscribe buat yang belum subscribe jangan lupa nyalain bell notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan Video-video aku selanjutnya jangan lupa share juga ke seluruh social media yang kalian punya thank you for watching guys bye I'll see you